Allah menyimpan rahasia pada makhluk, yakni kebaikan Allah simpan terkadang pada makhluk yang kita tak tahu. Mungkin kita jumpa dengan orang, nampak orang ini lain macam, mungkin-mungkin itu orang doanya mustiap. Ada dulu seorang dia bermusyafir, kemudian di tengah-tengah perjalanan barangnya hilang. Kita jumpa dengan orang tua di perjalanan dan jarang seorang-seorang dengan bekalan safar hanya dipikul saja macam ini. Kemudian orang yang kehilangan barang itu ditanya, kenapa kamu nampak sedih? Orang itu tengok, orang tua ini apa pasal? Dia tanya pada aku, dia kata, katanya tak apalah kau sambung perjalanan, jangan risau pasal aku. Kata baginda Rasulullah, Pernah kisahkan di sini dulu ada seorang laki' bani Israel. Laki' bani Israel adalah orang yang nakal daripada kalangan bani Israel. Dia banyak berbuat dosa, tapi dia ingin insaf. Maka dia berjumpa dengan seorang ahli ibadah untuk berkawan dengan orang ahli ibadah ini supaya dia boleh istiqamah. Maka dia ketika mendekati orang yang ahli ibadah ini, orang yang ahli ibadah tengok orang ini, ini orang memang dikenali perbuatannya jahat. Kata orang ahli ibadah, apa kamu datang di sini? Pergi kamu. Memandang dengan pandangan hina dan jujik kepada seorang yang banyak malsiatnya, tapi dia ingin bertawabat. Merendahkan kepada orang, hatta orang itu awalnya orang bermaksiat. Maka Allah SWT memberikan wahyu kepada Nabi yang diutus pada zaman. Itu bagitahu kepada siapa orang, kepada orang yang nak insaf itu, Allah hampunkan dosanya yang dahulu. Karena keinginannya untuk bertawabat. Dan bagitahu kepada orang yang banyak ibadah itu, yang merendahkan kepada orang yang nak insaf, bagitahu kepada dia, dia punya amal pahala pun dihabiskan, dihapus oleh Allah SWT. Kosong amal pahalanya. Itu si orang yang bermaksiat tadi kosong daripada dosa, yang orang yang beribadah tadi kosong daripada pahala. Sama-sama level yang sama. Apa sebabnya? Sombong. Takabur. Merendahkan orang lain. Hatta dia orang bermaksiat. Fahimdom. Kata dalam hadith Nabi Muhammad Kamu jangan sekali-kali memandang rendah dan jujik kepada saudaramu karena kekurangan yang ada padanya. Boleh saja Allah angkat kekurangan yang ada pada orang yang kau hina itu, kekurangan orang itu diberikan kepada engkau. Tak peduli. Fahimdom. Dan dalam hal ini kita kena berhati-hati menyikapi kepada orang lain untuk tidak memandang hina kepada orang. Kerana setiap manusia ada rahasia pada Allah SWT. Salah seorang arifin dia berkata, Allah itu simpan tiga pada tiga pada tiga. Yang pertama, Allah simpan riza pada taat. Maka jangan sekali-kali memandang remeh pada ketaatan mungkin disitu diletakkan rizonya Allah. Hatta hanya mengetepikan benda tajam di tepi jalan. Hatta mungkin kita jumpa, dudukkan masjid, jumpa kuku orang potong kuku. Kadang-kadang orang dudukkan masjid karena lama, digatalkan tangannya, kopek dia punya kuku. Yang kedua, Allah simpan murka pada maksiat. Jangan sekali-kali memandang rendah kepada maksiat. Alah, tengok haram je. Bukan buat pun, tengok je. Mungkin pada tengok itu diletakkan murkanya Allah. Untuk kita tidak memandang remeh pada pelanggarannya Allah. Dan yang ketiga, Allah menyimpan rahasianya pada makhluknya. Allah menyimpan rahasia pada makhluk. Yakni kebaikan Allah simpan terkadang pada makhluk yang kita tak tahu. Mungkin kita jumpa dengan orang, nampak orang ini lain macam. Mungkin-mungkin saja, itu orang doanya mustiap. Ada dulu seorang dia bermusyafir, kemudian di tengah-tengah perjalanan, barangnya hilang. Jumpa dengan orang tua di perjalanan dan jalan seorang-seorang dengan bekalan safar hanya dipikul saja macam ini. Kemudian orang yang kehilangan barang itu ditanya, kenapa kamu nampak sedih? Orang itu tengok. Orang tua ini apa pasal? Dia tanya pada aku. Katanya, tak apalah kau sambung perjalanan, jangan risau pasal aku. Kata orang tua itu bagitahu, bagitahulah, mungkin aku boleh tolong. Kata anak muda itu bagitahu, awak lebih bertolongan tahu berbanding dengan aku. Dipaksa juga. Awalnya dia pandang remeh. Akhirnya dia beritahu, barangnya hilang. Dia angkat tangan, ya Allah, kembalikanlah barang orang ini sebelum kaki aku ini aku turunkan ke tanah. Ini kakinya diangkat satu macam itu. Kaki turun ke bawah, ontah datang daripada situ. Doanya mustajab. Untuk kita tidak membiasakan diri buruk sangka kepada orang dengan merendahkan kepada orang lain. Pada masa yang sama, bukanlah kita terus buka selebar-lebarnya tanpa kita berhati-hati. Jadi khususnya zaman sekarang, macam-macam orang berusaha di warna. Menuduh orang atau merendahkan orang tidak diperbolehkan. Berhati-hati sangat diperlukan. Terima kasih telah menonton!